Heikin Ashi merupakan teknik cat yang sekilas mirip dengan grafik lilin Jepang. Perbedaan antara Heikin Ashi dan grafik lilin Jepang berada pada metode kalkulasi yang dipakai dalam membuat lilin yang tampil pada grafik. Bila Anda belum terbiasa, grafik Heikin Ashi terlihat sama dengan candlestick, sama-sama memiliki tubuh dan sumbu. Tapi, cara membaca Heikin Ashi dan candlestick itu tidak sama. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai Heikin Ashi. Sebelum kita memulai, kami sarankan Anda untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru tentang video Olim Trade untuk pemula, langsung di HP Anda. Dan bila Anda saat ini sedang mencari komunitas konstruktif yang akan menemani maupun mendukung Anda dalam aktivitas trading Anda, kami sarankan Anda untuk mengikuti grup Facebook kami. Grup kami merupakan grup trader Olim Trade pertama dan terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 60 ribu member, kami selalu mengadakan event giveaway bulanan serta kode depo gratis bagi member setiap bulannya, yang kami harap bisa membantu Anda untuk melakukan trading Anda. Baik Anda adalah trader pemula yang ingin belajar maupun trader veteran yang ingin mencari tempat Anda bisa diskusi dengan santai, grup ini adalah tempat yang tepat bagi Anda. Dan sekarang mari kita lanjutkan kembali. Ada perbedaan besar antara grafik kandelstik Jepang dengan Heikin Ashi. Lilin pada Heikin Ashi menampilkan lilin yang berwarna seragam, mempermudah trader untuk mengidentifikasi pergerakan harga aset dengan mudah. Anda akan melihat bahwa grafik Heikin Ashi akan tetap berwarna hijau semasa tren naik, dan berwarna merah saat tren turun. Dan juga, grafik Heikin Ashi memiliki tampilan yang lebih halus dalam pergerakan harga real-time. Inilah kenapa beberapa trader memilih untuk menggunakan Heikin Ashi karena mengurangi kebisingan yang timbul di grafik, dan memungkinkan mereka menganalisa tren dengan lebih jelas. Berbeda dengan lilin kandelstik yang dimulai pada harga terakhir lilin sebelumnya, lilin Heikin Ashi dimulai dari tengah badan lilin yang terbentuk sebelum lilin yang sedang berjalan saat ini. Pembukaan kalkulasi lilin Heikin Ashi dimulai dari tengah lilin sebelumnya. Makin panjang badan lilin Heikin Ashi, maka makin yakin pasar terhadap tren yang sedang berjalan. Lilin hijau dengan tidak ada bayangan di bawah lilin merupakan sinyal uptrend yang kuat. Sementara kebalikannya pun demikian, lilin merah dengan tidak ada bayangan di atas lilin merupakan sinyal downtrend yang kuat. Lilin pendek merupakan sinyal tren yang berjalan namun pasar tidak terlalu yakin untuk melanjutkan tren tersebut. Lilin dengan ada bayangan baik di atas dan di bawah merupakan pertanda bahwa pasar mulai goya, apakah akan melanjutkan tren tersebut, atau berbalik arah. Jadi berdasarkan contoh ini kita bisa mengerti kenapa beberapa trader menggunakan Heikin Ashi. Karena Heikin Ashi bisa membantu kita untuk mendeteksi arah tren. Juga bisa digunakan untuk mendeteksi kekuatan tren. Jadi bila tujuan Anda untuk mencari indikator yang bisa membantu Anda untuk menangkap tren dan berselancar di tren dengan segala perubahannya dalam jangka waktu yang lama, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan Heikin Ashi. Grafik Heikin Ashi menunjukkan kepada Anda arah tren melalui warna kandel. Kandel hijau akan memberitahu Anda bahwa tren sedang naik, sementara kandel merah akan memberitahu Anda bahwa tren sedang turun. Bila tren dideteksi sedang berbalik, maka saat pembentukan kandel warna pun akan ikut berubah. Grafik Heikin Ashi akan memberikan informasi kepada Anda kekuatan suatu tren dengan menganalisa bayangan lilin. Sebagai mana pada grafik ini, Anda bisa melihat bahwa pada tren yang kuat maka bayangan hanya akan timbul di satu sisi. Tren yang tidak kuat akan memiliki bayangan baik di atas maupun bawah badan kandel. Makin kuat satu tren, makin panjang badan kandelnya. Sehingga kandel dengan badan yang panjang dan hanya ada bayangan di satu sisi merupakan masa yang baik bagi Anda untuk menunggangi tren. Dan kandel dengan tubuh yang tipis, dengan bayangan di atas dan bawah badan kandel merupakan masa yang kurang tepat untuk masuk ke pasar. Sementara kandel dengan badan kandel tipis dengan bayangan atas dan bawah yang panjang mengindikasikan terjadinya perubahan arah tren. Sebagai penutup bisa kami kemukakan bahwa grafik lilin bagus dalam membantu Anda mencari entry point, karena bentuk lilin bisa membentuk pola reversal yang potensial seperti shooting star ataupun breakout seperti marubozu. Dan pengecekan grafik aset menggunakan Heikin Ashi akan membantu Anda untuk memutuskan apakah Anda akan tetap berada di dalam atau keluar dari pasar. Namun perhatikan, Heikin Ashi memiliki kelemahan, di mana kandelnya tidak merepresentasikan harga aktual, sementara kandel stick lilin Jepang berasal dari harga aktual. Sehingga Anda perlu mempertimbangkan hal ini bila Anda menggunakan Heikin Ashi, sementara Anda termasuk tipe trader yang sering mengecek perubahan harga menggunakan kandel stick. Demikian sedikit perkenalan mengenai Heikin Ashi, semoga membantu Anda untuk mulai memahami Heikin Ashi, dan kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Selamat mencoba dan tetap semangat belajar trading. Selamat mencoba dan tetap semangat belajar trading. Selamat mencoba dan tetap semangat belajar trading.